But if I lay down and I play dead and I stay dead Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini gue bakal bahas tentang build dari si Imbi Batolunae Plus gue juga bakal bahas timkom terbaiknya guys Agar kalian mempunyai referensi party-party untuk si Imbi Batolunae Nah disini gue juga bakal kasih tau rotasi, terus settingan relic dan yang lainnya Nah jadi tonton videonya sampai habis ya guys ya Let's go mamang Nah untuk yang pertama untuk prioritas stress kalian naikin dulu normal attacknya guys Terus kalian lanjutin naikin talent, naikin skill dan naikin ultimate Nah terus ini juga kemampuan tambahannya semuanya unlock guys Nah itu untuk prioritas stressnya Nah untuk rekomendasi laikon usahain kalian kalau bisa pake laikon signaturnya Tapi kalau gak ada kalian bisa pake on the fall of ion atau senjatanya si Clara guys Nah untuk rekomendasi relic terbaik udah pasti kalian bisa pake 4 set Westerlander breathing mask Dimana dia bisa nambahin imajinnya di damage 10% Plus 4 setnya bisa naikin 10% crit rate kalau musuhnya terkena efek debuff Dan bisa meningkatin critical damage kalau musuhnya berstatus imprisonment Udah pasti kalian di partinya harus banyak pake karakter-karakter yang bisa ngasih status imprisonment seperti shield Atau karakter-karakter imaginary kalau ngebrick guys Nah kalau kalian gak ada 4 set nah kalian bisa pake mix dengan masketer Mix juga dengan prisoner in deep Mix juga dengan messenger traversing hex per space Nah kalian mix aja Westerlandernya Atau kalian bisa pake 4 set masketer of wheel wide juga lumayan 4 setnya juga nambahin basic attack damage pengguna 10% Plus nambah speed juga ini mantep juga guys Kalau kalian gak punya Westerlander full set Nah untuk planar ornamen kalian udah pasti pake rutilan arena paling the best Dia bisa nambahin basic attack damage 20% guys Plus nambahin crit rate juga 70% Terus kalau kalian gak ada kalian bisa pake special link station dulu Untuk sementara yang bisa nambahin attack guys Nah untuk penempatan relic udah pasti kalau gue di sepatunya pake speed guys Agar speednya bisa di atas 134 Nah untuk disini kalian opsional bisa pake crit rate atau critical damage Yang penting crit rate kalian bisa nyentuh 70% guys Untuk memenuhi syarat rutilan arena Nah disininya gue udah pasti pake attack Nah dan disini gue pake imaginary damage boost Nah untuk ideal statnya sendiri kalian bisa liat stat yang gue ini Ini udah menjadi standar SNI lah Kalau kalian mau ngebuild si danheng imbi battle lu Nah ini udah enak banget guys stat segini Kalau bisa kalian cari guys stat seperti ini Tapi kalau misalkan kalian gak bisa nyampe crit rate nya 70% Nah kalian si rutilan arenanya bisa ganti sama special link station ya guys ya Nah terus kalian bisa turunin crit rate nya di 50% Nanti sisanya di bab si Yukong Nah gitu guys untuk ngakalin relic kalian yang ampas Nah kita bakal bahas tim komnya guys Nah untuk harmoni terbaik untuk menemani si danheng imbi battle lu naik Gue memilih si Yukong ya guys ya Soalnya Yukong ini banyak memberikan benefit Tapi syaratnya Yukongnya harus Eidolon 6 guys Soalnya kalau gak Eidolon 6 rotasinya gak enak banget guys Pokoknya ini wajib Eidolon 6 kalau menurut gue pribadi Si Yukong ini kalau mau maksimal ngebab si danheng imbi battle lu naik Nah kita bakal bahas tentang si Yukong Apa aja benefit yang bisa dia kasih untuk meng-increase damage dari si imbi battle lu naik Nah disini gue bakal kasih tau benefit apa yang bisa diberikan Yukong kepada si danheng il guys Yang pertama dia bisa ngebab attack 84% dari skillnya Terus dia juga bisa ngebab crit rate dan critical damage Nah untuk crit rate nya nambah 28% critical damage nya 67% guys Plus dia juga bisa nambahin imaginary damage sebesar 12% Nah kalau kalian Lyconnya pake planetary Kalian juga bisa dapet 24% damage boost lagi guys Buat si danheng imbi battle lu naik Nah di reliknya kalian bisa pake broken kill atau kalian bisa pake penakoni Nah itu bebas guys Nah ini bisa nambahin critical damage lagi Atau yang penakoni kalian bisa nambahin damage boost Atau yang eggless kalian bisa nambahin attack Nah bebas Nah itu guys bab-bab yang bisa diberikan oleh si Yukong N6 Tapi syaratnya harus N6 ya guys ya Kalau gak N6 kurang worth it guys Nah untuk karakter yang ketiga yang bakal menemani party ini Kalian bisa masukin Ruan Mei Atau kalian bisa masukin Silver Wolf Atau kalian juga bisa masukin Ting Yun Atau juga kalian bisa masukin si Pela guys Nah itu terserah kalian Gimana kondisi musuhnya juga Tapi kalau kalian misalkan butuh weakness Weakness tambahan Kalian bisa masukin si Silver Wolf guys Tapi kalau kalian pengen dapet damage maksimal Nah kalian bisa pake party nya seperti ini Nah untuk healernya sebenernya bebas Kalian bisa pake luocha Pake Natasya link agak kurang sebenernya guys Tapi paling the best soalnya pake luocha Soalnya dia hemat skill point guys Nah kalau kalian nanti udah ada Sparkle Nah kalian juga bisa masukin Sparkle disini Nah kita bakal coba untuk tim ini ya guys ya Rotasinya dan buildnya kayak gimana gue bakal spill Nah disini gue bakal nyoba party yang udah jadi Jadi kalian bisa liat damage nya Nah untuk Klykon nya dia pake signature guys Terus ratio crit dan speed nya seperti ini Sama tech Terus untuk si Ukong nya udah pasti pake LC Planetary Terus disininya pake broken kill Bisa namain CDM Nah speed nya seperti ini guys 148 Terus disini ada Ruan Mei yang speed nya 153 Nah ini guys Untuk breaky pack nya Start nya seperti ini nih Breaky pack dapet 153 Plus disini ada si luocha Nah kita bakal lihat damage nya kayak gimana Ini udah end game udah jadi Nah kalian gue bakal tunjukin rotasinya kayak gimana guys Nah disini gue bakal tunjukin rotasinya guys Untuk teknik udah pasti keluarin ini dulu Langsung Ruan Mei Langsung si Dan Heng guys Keluarin nah itu untuk urutan tekniknya Jadi si Dan Heng terakhir Nah untuk speed nya udah pasti luocha harus tinggi juga ya guys ya Agar tidak mengganggu buff Kita skill dulu Nah kita normal attack Nah sebenernya disini kalian bisa hajar Tapi kalian juga dapet Buff crit rate crit damage Dari si Yukong Cuman dapet attack nya doang Kalian bisa hajar dulu Sambil ngisi energy Nah kita disini normal attack Nah disini kalian bisa ulti terlebih dahulu guys Terus kalian bisa skill Nah ini ngisi energy lagi skill Nah kalian disiruan Mei Normal attack guys Nah disini buff nya udah masuk ya guys ya Buff yukong masih ada satu lagi Nah disini udah masuk semua Attack crit rate crit damage Nah disini kalian keluarin ulti dulu guys ya Terus Nah kalian langsung skill disini Hajar Buff nya masih ada aman ya Buff yukong masih ada Mantap Nah gitu guys ya Untuk rotasinya Kalian tinggal ulang-ulang aja guys Nah kalau kalian gak ada Yukong N6 Sebenernya kalian juga bisa pake bronya guys Nah kalau untuk settingan speed nya Gue saranin si Dan Hengkel nya Pake speed lebih tinggi Nah bronya nya bisa pake speed Speed lebih rendah agar bisa ngumpulin skill point terlebih dahulu Nah gua bakal kasih tau benefit apa aja yang bisa dikasih si bronya guys Nah untuk benefit yang bisa dikasih sama si bronya Bronya bisa ngebab Damage bonus dari skill nya guys Sebesar 66% Plus dia juga bisa ngebab attack dan critical damage Terus dia juga bisa ngebab damage bonus juga 10% guys Nah itu dia guys Nah itu dia guys Sebab yang bakal bisa dikasih si bronya Terus kalau kalian pake past and future Nah kalian juga bisa nambahin lagi 32% damage bonus guys Nah gua bakal kasih tau settingannya kayak gimana guys Nah untuk settingan speed nya ya guys Ya gua disini speed si Dan Hengkel nya 140 Nah speed si bronya nya 136 Speed run maynya 150 Speed luocanya 149 guys Nah untuk relic nya Udah pasti disini gua pake Eggless Kalau kalian gak ada Kalian bisa pake broken kill Nah disini gua disini pake broken kill guys Disini pake broken kill Biar nambah CDM 10 CDM 10 plus attack 8% Nah kita bakal coba rotasinya kayak gimana guys Nah untuk rotasinya kalian bisa keluarin dulu si luocca Keluarin dulu si bronya Ruan May Terus dan Hengkel guys Gaskin Nah disini gua bakal normal attack luocca Terus gua normal attack disini guys Nah disini normal attack lagi Nah disini gua baru hajar ya guys ya Nah kita baru hajar Jadi pas awal-awal si dan Heng Normal attack dulu agar bisa ngumpulin skill point guys Set Hajar ke langsung guys Nah kita ke rotasi yang kedua Kita normal attack Ultimate Nah kita normal attack disini guys ya Attack Nah terus disini pull buff nih Ini pull buff boom Nah kita lihat disini kalian bisa lihat pull buff ya guys ya Dapet attack 55 crit damage 59 Damage boost dari Ruan May Damage yang eh ini dari LC LC nya bronya Disini dari skill nya bronya ya guys ya Dapet Pokoknya udah mantep nih Nah gitu guys ya Nah gitu guys ya Untuk rosasinya kalian tinggal ulang lagi Ngumpulin skill point Ngumpulin ultinya guys Nah untuk rekomendasi party yang terakhir Party paling free to play guys ya Kalian bisa pakai karakter harmony bintang 4 Yaitu si Ting Yun Terus kalian bisa pakai nihility nya bisa pakai si Pela yang bisa ngurangin defense Nah untuk healernya kalian awal-awal udah pasti kalian cuma punya Natasha Nah kalian pakai aja Natasha guys Nah si Ting Yun ini dia bisa ngasih Bub attack plus dia juga bisa ngasih Bub energy dan damage bonus Nah untuk si Pela dia bisa ngurangin defense musuh Nah untuk build si Ting Yun Kalian usahain attack nya jangan melebihi dari 2400 Nah kalian di 2000 ke atas lah Pokoknya dari 2400 sampai 2000an udah cukup guys Nah untuk Lycon nya kalian bisa pakai Lycon free to play Nah ini bagus banget buat Ting Yun Soalnya bisa cepat multi si Ting Yun nya guys Nah untuk si Pela kalian bisa pakai resolution shine Atau kalian bisa pakai LC nya silverwolf Kalau kalian punya guys Soalnya ini LC dari event Nah untuk ininya guys Nah untuk planar Nah kalian disini bisa pakai broken kill Atau pakai eggless Disini juga pakai broken kill atau eggless guys Tapi saran gue kalau Ting Yun Mendingan pakai eggless guys Soalnya bisa nambahin attack Plus nambahin HP nya juga guys Nah itu guys ya Nah untuk si Natasha sama juga Pakai eggless atau broken kill Nah kita bakal coba rotasinya guys Nah untuk pertama-tama kalian keluarin dulu tekniknya Ting Yun 2x Agar ultinya langsung penuh Terus sekalian terakhir keluarin skillnya si Pela ya guys ya Biar si Pela juga energinya langsung naik guys Nah pertama-tama udah pasti ultinya kasih ke si Dan Heng Il guys Di Ting Yun biar ngebab Terus kasih skillnya juga ke si Dan Heng Il Nah terus kita Pela kasih skill juga Biar ultinya langsung penuh Nah kita normal attack disini Nah udah ini kita langsung ultimatenya Pela guys Ultimatenya Pela Udah pasti ngurangin defense musuh kan ya guys ya Nah disini udah kelihatan nih defense musuh berkurang Disini udah berkurang defense musuh 42% Terus udah full buff dari Ting Yun guys Dapat 653 attack plus Dapat damage boost 56% guys Nah kita ultimeter lebih dahulu Kita hajar yang ini guys Nah kita masih ada babnya ya guys ya Babnya masih ada Dia dari Ting Yun Ajar guys Depend musuhnya juga masih ada ya guys ya Mengurang 24% 42% Nah kita ultimatasi ya Buat healing lagi Nah kalian tinggal ulangi aja rotasinya ya guys ya Kalian udah ini mah tinggal normal attack Normal attack aja sebenernya sih Normal attack terus keren skill Kemudian ulti Dan selamatin si dan hang Kalian normal attack Langsung ultinya kasih ke si dan hang heal Nah misalkan musuhnya ada pengurangan defense Tidak 42% masih ada ya guys ya Jadi masih aktif semua babnya Tapi skillnya udah habis Nah kalian normal attack aja dulu Nah kalian normal attack Nah Natasya selamatin dulu Ultimate Natasya guys Nah kita normal attack Kurangin depend musuh dulu Nah ini masuk ke rotasi yang kedua ya guys ya Nah kalian bisa lihat Depend musuhnya berkurang Terus babnya masih ada kan nih Bab dari Ting Yun masih ada ya guys ya Bab attack Ting Yun masih ada Jadi kita ulangi lagi Kita hajar guys Nah gitu ya guys ya Untuk rotasinya Jadi kalian bisa Cobain nanti berulang-ulang guys Nah jadi gitu aja guys Untuk videonya Semoga bisa membantu kalian guys Kalau kalian ada yang mau ditanyakan Kalian juga boleh komen di kolom komentar Kalau kalian mau joki Jangan lupa jokinya di gesek 619 Dan kalau kalian mau top up Jangan lupa top upnya juga di gesek 619 ya guys ya Nah sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I'll 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 see you next time